WhatsApp dikabarkan sedang menyiapkan fitur baru. Kali ini, aplikasi pesan instan itu dikabarkan tengah menguji coba fitur bernama tab community alias komunitas. Sesuai namanya, fitur tab komunitas berfungsi untuk melihat daftar komunitas yang tergabung di kontak WhatsApp pengguna. Admin setiap grup dapat memidahkan grup mereka ke tab komunitas sehingga terpisah dengan kumpulan percakapan personal yang ada di tab chats. Saat ini, fitur tab komunitas disebut sedang dalam tahap uji coba di aplikasi WhatsApp Beta versi 2.22.6.9 untuk Android. Perusahaan audio asal Jerman Sennheiser mengumumkan bahwa perusahaan telah diakuisisi oleh Sonova Holdings AG. Pengumuman tersebut disampaikan pada acara Sennheiser Consumer Innovation beberapa waktu lalu. Dalam pengumuman ini, pihak Sennheiser mengatakan akuisisi ini tidak akan mempengaruhi merek atau produk Sennheiser. Sonova adalah perusahaan asal Swiss yang berkantor pusat di Stava yang berspesialisasi dalam produk audio. Premium Headphones, Audio Pills, Enhanced Hearing, dan Soundbar akan menjadi 4 segmen produk utama setelah proses akuisisi ini. Selain itu, Sonova juga berencana untuk memanfaatkan keahlian Sennheiser untuk mengembangkan produk TWS. Kelompok hacker bernama LapsusDollar mengeklaim telah berhasil meretas Samsung dan membocorkan data penting milik perusahaan. LapsusDollar awalnya mengunggah screenshot yang berisi kode untuk software Samsung. Mereka kemudian memberikan rincian tentang data apa saja yang berhasil diambil dari server Samsung. Mereka mengunggah database curian tersebut dalam bentuk foran sebesar 190GB. Data yang berhasil dibobol termasuk algoritma untuk autentikasi biometrik, source code bootloader untuk semua produk baru Samsung, dan semua source code untuk proses autentikasi akun Samsung. Mendengar kasus peretasan tersebut, Samsung mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mengamati situasi sebelum mengambil tindakan.